Yep, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Fikri di Official Complete Cellular. Jadi hari ini saya bahagia banget ya karena kita kedatangan produk dari Samsung. Ya, Samsung yang sangat terkenal dari brandnya itu asal Korea yang brand awarenessnya tuh gak usah diragukan lagi. Nah, ini adalah Samsung A22 yang 5G-nya. Ya, sebelumnya sih ada ya untuk A22 yang versi regular non 5G. Ini adalah penerus dari tipe sebelumnya yaitu A21. Oke, nanti kita bakal cari tau ya apa aja sih spesifikasi yang ditawarkan oleh Samsung A22 5G ini. Oke, sebelumnya unboxing jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan info terupdate seputar gadget terupdate dari Official Complete Cellular. Bersahabat, orisinil, dan terkini. Yup, ini adalah Samsung Galaxy A22 5G. Kita coba impresikan di bagian box-nya dulu ya. Ini standar aja seperti ciri khas Samsung, tapi kalau menurut saya box-nya itu udah elegan banget ya. Di bagian depan ada tulisan Galaxy A22 5G dan juga ditampilkan display dari barangnya. Oke, simple aja. Terus di sebelah kiri ada tulisan yang besar A22 5G. Kemudian udah. Udah. Untuk box-nya sih keliatannya bener-bener minimalis banget ya. Langsung kita buka deh. Yup, ini adalah hal yang paling menyenangkan. Membuka HP baru. Kita buka untuk dus-nya. Ini juga ada segelnya ya. Kita robin. Oke. Yup, ini untuk box-nya bener-bener minimalis banget ya. Jadi ya gak ada yang spesial sih dari box-nya. Ini bener-bener bahannya juga dus-dus tipis. Gak kayak model-model yang lainnya. Oke, tinggal didorong saja. Slep. Lihat. Ada tulisan Samsung. Oke. Kemudian kita tarik dulu. Ini langsung terlihat untuk penampakannya ya. Samsung Galaxy A22 5G. Kita lihat tuh bagian ini ada apa ya. Oke. Dikira ada softcase. Ternyata tidak ya. Ini cuma buku petunjuk saja. Panduan singkat. Oke. Ini bagian smartphone-nya. Oh, ini ada tarikan. Oke. Kita tarik dulu. Dan kita pinggirin dulu. Untuk di dalamnya bakal ada apa saja. Oke. Terlihat ini ada charger Samsung. Yang punya kecepatan. Oke. Ini untuk maksimum pengecasan ada di 15W fast charging. Ini samar-samar. Di sini ada tulisannya sih. Adaptive Fast Charging. Apakah kelihatan? Oke. Kemudian ini dapet kabel datanya. Yang pastinya untuk kabel data ini sudah menggunakan port type-C ya. Ya. Sudah menggunakan type-C. Oke. Oh iya. Satu lagi. Di dalam ada SIM ejector. SIM ejector di dalam. Oke. Kita lepas saja deh. Nanti kita gunakan. Untuk coba lihat untuk SIM ejector-nya. Apakah hybrid atau non-hybrid? Ini ada apa di dalam ini? Oke. Tidak ada. Kosong ya. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita singkirin saja. Langsung masuk ke bagian smartphone-nya. Oke. Ini adalah Samsung Galaxy A22. Di dalam layarnya ini untuk point selling-nya ada tiga ya. Yang pertama Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Oke. Sudah dikasih 90Hz. Kemudian triple camera dan juga side fingerprint scanner. Jadi benar-benar point selling-nya dikasih minimalis saja ya. Cuma tiga. Dan itu pun umum banget sih sebetulnya. Kita langsung buka. Ini penampakannya. Sekali nyalain dulu ya. Yep. Sudah nyala. Samsung. Benar-benar elegan sekali. Oke. Kita impresikan dulu saja ya. Secara fisik dari hape Samsung A22 5G ini. Di bagian belakang sih ini mirip banget desainnya dengan Samsung A12. Ya. Kameranya yang bikin mirip. Tapi di bagian belakang ini teksturnya mulus-mulus saja ya. Beda dengan Samsung A12. Kemudian ini untuk bahannya sih. Ini untuk bahannya polikarbonat. Oke. Ini polikarbonat. Dan kerasanya sih kayak ada ruang ya. Jadi kalau misalkan kita ketok-ketok. Kalau kalian dengar itu terasa lebih kopong. Gak tau sih kayak ada space saja. Untuk impresi saat megangnya itu benar-benar compact banget ya. Seperti hape Samsung. Emang Samsung gitu. Soalnya di bagian pinggir ini kayak dikasih rasa-rasa apa ya. Kasih rasa-rasa kaca sih sepertinya. Jadi untuk sensasi megang itu menjadi lebih compact nikmat gitu ya. Lanjut kita masuk ke bagian sampingnya ada apa aja. Sampingnya ini ada fingerprint yang bersama dengan tombol power. Kemudian ada up-down volume. Di atas ada earphone. Oke. Di atas earphone ya. Di sebelah kiri ada SIM tray. Oke nanti kita akan cek isinya seperti apa. Di bagian bawah ada satu speaker. Kemudian konektor casan type C. Kemudian ada mikrofon lagi. Dan juga jack audio ya. Untuk earphone. Di bagian depan untuk kameranya menggunakan kamera masih tipe waterdrop. Dan nanti kita akan lihat ya untuk bagian dalamnya. Jadi kita skip aja langsung masuk ke bagian dalamnya ya. Yap. Ini adalah tampilan awal dari hape Samsung Galaxy A22 5G. Dia untuk ukuran layarnya ada di 6,6 inci. Dengan resolusi yang sudah menggunakan Full HD+. Dan juga refresh rate-nya ada di 90Hz. Sehingga untuk slide-slide gini menjadi lebih smooth ya. Tapi sayangnya hape ini itu untuk panelnya masih dilengkapi dengan TFT LCD. Jadi kalau kalian belum tahu TFT LCD itu secara ranking sih lebih rendah dari IPS LCD. Atau hampir setara sih. Cuman ya beda aja dengan versi yang A22 non 5G. Yang regulernya dia udah dikasih layar AMOLED. Ya wajar sih. Biasanya kalau hape-hape 5G itu ada pengurangan-pengurangan di speknya. Oke. Langsung kita cek ID ya untuk tahu spesifikasi lebih lengkapnya. Kita masuk ke CPU. Untuk SOC atau Performa ini dia bekerja sama dengan Mediatek Dimensity 700. Yang pastinya sudah bisa digunakan untuk sinyal 5G. Dan untuk Dimensity 700 ini sudah memungkinkan 2 slotnya itu menggunakan 5G ya. Oke. Untuk fabrikasinya ada di 7nm. Semakin kecil fabrikasinya itu semakin hemat daya tapi powerful. Kemudian untuk baterainya dia punya kapasitas 5000 mAh dengan fast charging 15W. Oke. Untuk sistem operasi hape ini dilengkapi dengan One UI versi 3.1. Kemudian sudah menggunakan Android 11. Oke. Kita cek dulu deh. Ini untuk RAM-nya hape ini dilengkapi dengan RAM sebesar 6GB. Dan untuk memori internalnya ini ada di 128GB. Tapi total penyimpanan internal sini sudah sisa 102GB ya. Jadi yang lainnya mungkin otomatis ya keinstall-install yang seperti yang sudah ada nih. Seperti Lazada, kepake untuk Twitter, TikTok, dan lain-lain. Ya. Jadi untuk available space-nya tadi ada di 102GB ya. Kemudian kita beralih ke bagian kameranya. Untuk kamera ini, kamera depan Samsung masih menggunakan tipe Waterdrop. Ya, ini Waterdrop dengan punya resolusi kamera 8MP. Oke. Kemudian di kamera belakang, dia menggunakan sistem triple camera. Dengan kamera utama ini ada di 48MP. Kemudian untuk ultrawide-nya ada di 5MP. Dan juga untuk kamera bokeh atau depth of file sebesar 2MP. Apa lagi ya? Oke. Sim tray-nya tadi saya lupa untuk coba. Kita buka dulu ya. Sim tray ini dapat hybrid atau non-hybrid. Ya, ini untuk sim tray-nya ini sudah non-hybrid ya. Jadi bisa digunakan 2 SIM card dan juga 1 untuk microSD-nya. Kalau kalian kurang di 128GB internal storage. Oke. Oke, saya pengen coba untuk tes multi-touch-nya. Penasaran aja. Kira-kira maksimal ada di berapa ya? Multi-touch dari hape Samsung A22 ini. Yang 5G-nya. Oke. Ini untuk multi-touch-nya ternyata bisa ditekan sampai 10. Dan sekarang coba kita pengen dengar speakernya. Apakah gahar? Ternyata speakernya masih mono ya. Cuman 1. Siap. Untuk speaker masih mono. Dan untuk speaker sih not bad ya. Untuk speakernya ya lumayan keras dan halus suaranya ya. Ini sih kalau sementara ini worth it banget ya. Dari desainnya minimalis dan juga ini termasuk hape Samsung 5G yang termurah ya. Terjangkau. Untuk kisarannya hape ini ada di kisaran 3.200.000. Nanti kalau sudah ada resminya saya cantumin di judul atau di deskripsi ya. Oke. Paling cukup sekian ya untuk video unboxing-nya. Ditunggu video review-nya. Kita akan tes secara kamera dan juga performa seperti test game dan AnTuTu-nya. Oke. Kita paling cukup sekian ya. Terima kasih kalian yang udah ngikutin sampai habis. See you next time on next video. Goodbye. Bye. Sub indo by broth3rmax